Assalamu'alaikum Pak Sopi Waalaikumsalam Pak Iwan, gimana tambahnya sehat? Alhamdulillah Saya ketemu untukmu lagi ya Ya, hari ini kita jadwalnya supervisi ya Pak Sopi Ya, betul Ya, ini tahapan pertama kita melakukan perat supervisi teluk hidup Ya, nanti supervisi yang akan kita lakukan itu menggunakan metode coaching Di coaching itu nanti gak ada apa namanya diantara kita itu gak ada yang lebih hebat ya Saling belajar Saya posisi sebagai coach, sebagai coach itu sama rata Bukan pikiran kita sebagai mitra Ya, jadi nanti Pak Sopi mengaget saja Masa takut ya Isolah 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 Apa yang ada di pikiran diselesaikan Seperti itu Nah, di praobservasi ini Pak Sopi itu nanti akan saya tanyakan mengenai kesiapan-kesiapan Saat nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Ya, yang pertama yang akan saya tanyakan itu adalah Ketika besok Pak Sopi akan melakukan kegiatan pembelajaran Itu sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan Baik, terima kasih Perkenalkan sama saya Pak Muhammad Sopi yang pulang Nanti sebelum saya Biasanya yang sebelum saya lakukan ketika membelajaran adalah Yang pertama jelas menyiapkan mental yang terpenting Karena seorang pendidik, seorang guru itu harus siap mentalnya Karena bukan hanya kita menyiapkan bahan aja Selain bahan aja, kita harus siap mental Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya adalah mengenai modul ajar Pak Kita dari awal, dari awal kegiatan pembelajaran atau awal tahun pelajaran Kita sudah harus membuat modul ajar, ATP, dan lain sebagainya Yang paling utama adalah modul ajar Kemudian bahan aja apa yang kita sampaikan Alat dan bahan apa saja yang akan kita siapkan Semuanya harus sudah siap pada saat kita mau mengajar di kelas mana Pak Oke tadi disampaikan menyiapkan mental dulu ya Pak Betul, mentalnya harus siap Supaya nanti di depan siswa itu terlihat semangat Ya walaupun kita sudah berkesimpung di dunia pendidikan Hampir 10 tahun ya Pak yang namanya orang yang biasanya ada emak minder Ataupun belum siap dan lain sebagainya Karena mental kita harus dibersiapkan Kemudian modul ajar juga sudah disiapkan Sudah disiapkan Kemudian bahan ajar juga sudah disiapkan Kemudian selanjutnya Dari modul ajar yang Pak Sofi buat Itu ada gak tujuan pembelajaran yang dicapai saat pembelajaran yang akan kita lakukan besok Untuk kegiatan pembelajaran yang saya pengen sampaikan ya Pak Terkait dengan pembelajaran yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi Pak Mengingat peserta diri kita selama ini kan banyak sekali ya Apalagi kita mau menuju Indonesia Mas tahun 1945 Pak Jadi alangkah lebih baiknya kegiatan pembelajaran itu mungkin kita diarahkan ke pembelajaran yang difrensiasi Seperti itu Pembelajaran yang akan dilakukan nanti berarti melihat kondisi sesuai Pembelajaran yang dilakukan diferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta diri kita Seperti itu ya Pak Kemudian tujuan pembelajarannya apa sih Pak kira-kira yang akan dituju atau yang diinginkan oleh Pak Sofi Kebetulan di jaman sekarang, jaman era digitalisasi ya Pak ya Serba yang namanya online Bahkan kita mau beli apapun, misalnya online datang sendiri bareng Maka saya titik fokuskan disitu untuk tujuan pembelajarannya yaitu Siswa bisa membaca Pak dan menulis mengenai algoritma Karena Pak sebelum kita memprogram suatu software Tentunya harus ada tahapan-tahapannya Nah tahapan-tahapan tersebut tidak kalah pentingnya Bahkan sangat penting Pak Karena kalau bilang nanti pada saat memprogram ada yang salah Kita tahu salahnya yang mana Dan biasanya kalau anak Makanya tadi saya titik fokuskan ke diferensiasi Anak memasakkan suatu masalah itu kan berbeda-beda Berdasarkan pemikiran yang masing-masing Oh ya ada yang langsung nyambung Ada yang langsung membutuhkan waktu beberapa menit Untuk langsung ya saya mudah Pak Karena saya titik fokuskan untuk diperbelajar diferensiasi Anak-anak membaca dan menulis algoritma terlebih Tujuannya nanti diharapkan siswa bisa membaca dan menulis algoritma Indikatornya apa sih untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Indikatornya yang pertama jelas anak harus menguasai simbol dulu Pak Karena biasanya algoritma itu kan anak-anak saya sampaikan materi ini Anak-anak membuat algoritma itu seenaknya sendiri dalam artian Membuat kotak-kotak dibuat lingkaran Padahal algoritma itu kan setiap simbolnya mempunyai fungsi yang berbeda Contoh start ataupun end Start dan end kan itu terus ada dalam algoritma Maka saya fokuskan untuk itu wajib menghafalkan Pak Salah satunya simbol dari algoritma atau forsharp Berarti ini apa ya? Nah tujuannya nanti siswa itu bisa dengan benar Benar Membaca dan menulisnya Dan tahu simbolnya Pak Iya kadang anak-anak yang tidak tahu Ini siapa tahu simbolnya Pak Saya fokuskan ke simbolnya dulu Pak Seperti itu Apakah ada tujuan yang lain? Tujuan pembelajaran yang lain? Atau cuma satu itu untuk besok? Itu saja Pak Nanti saya dikit Fokuskan di situ saja Karena nanti untuk pengorgraman kita lebih ke Ya terlalu dalam lah Kalau kita pengorgraman Dan mungkin waktunya untuk satu kali pertemuan Walaupun nanti tiga jam pelajaran Tidak akan selesai Karena harus ada beberapa-berapa Karena ini kan masih pertemuan awal-awal ya Pak Ya masih belum ke yang lebih Lebih dalam Nah yang Pak Sofi harapkan dari pertemuan kita hari ini Itu Pak Sofi akan mengembangkan di area mana Nanti ketika saya mau observasi Pak Sofi Mungkin karena jaman sekarang itu peserta didik lebih cenderung Ke barang yang praktis ya Pak ya Karena mungkin dalam era sekarang Siswa itu lebih cenderung ke media pembelajaran Pak Makanya salah satunya adalah mengembangkan mungkin sosial emosional Pak Sosial emosional peserta didik Misalkan saya hanya berfokus ke satu buku Maka peserta didik mungkin lebih cenderung nantuk Pak Makanya untuk menemukan supaya tidak nantuk Mungkin saya akan selesai mengenai media pembelajaran yang penting Terus kemudian yang kedua adalah Mengembangkan budaya positif Pak Supaya budaya positif anak Ketika saya tampilkan media pembelajaran Oh iya ternyata Belajar itu bukan hanya dari buku Pak Seperti itu Kita bisa belajar dari mana pun Apapun Dan itu yang kita ingin bahas Berarti untuk observasi besok Pak Sofi ingin hal yang diamati itu Yang pertama adalah Mengenai pembelajaran kerjaan emosional Itu nanti melihat apakah Anak-anak itu Sudah sesuai dengan apa yang Yang saya ingat Dengan media-media yang sudah disiapkan Kemudian budaya positifnya Kadang-kadang kalau saya jelaskan Ada beberapa anak yang Ya walaupun pengennya jatuh Temennya lihat Tapi kok diam saja Termasuk harusnya kan diambilkan Dan kadang-kadang malah Genderung anak Sekarang kan anak itu sangat sensitif Pak Jadi salah sedikit saja Diokoneksi sedikit saja Malah Ya mutungilah Bumia ini mutungi Saya cuma untuk Mengembangkan budaya positif Kalau untuk pembelajaran Berdiferensiasinya Apakah Mau dikembangkan budaya Atau tidak dikuasanya Mungkin dikembangkan dulu Pak Nanti kan harus ada tahapannya Pak Tapi mungkin nanti Dalam membuatkan plot chart Misalkan Belajaran berdiferensi Mungkin saya kan Begitu beberapa kemampuan Pak Mungkin ada salah satu Membuat plot chart Cara membuat kopi Kemudian Cara mematikan sebuah komputer Itu nanti akan sudah Bagi nanti siswa Lebih luas bawasannya Jadi ada Tiga sebenarnya ya Pak Yang akan dikembangkan Yang pertama Pembelajaran berdiferensi Kemudian Pembedaan sosial Nomor personal Dan berdiferensi Nah Dari apa yang tadi Pak Sofi Sampaikan Untuk strategian apa saja sih Untuk supaya Ketujuan pembelajaran Dari yang dikembangkan Yang pertama Jelas bahan ajar Pak Yang jelas bahan ajar Kemudian Saya nanti akan Diskusikan Yang pertama Jelas Pak Sebelum saya masuk Nanti Ke materi awal Materi yang saya sampaikan Ada Pertanyaan Pemantik Pak Pertanyaan Pemantik Supaya Mungkin lebih 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 fresh Tidak Tugan Dan lain sebagainya Kemudian Bahan ajar yang penting Mungkin saya sisipkan Games Pak Supaya nanti Games itu Nyambun dengan Materi yang Akan saya sampaikan Untuk Playtear Belajarnya Itu Menggunakan Powerpoint Powerpoint Nanti Saya sisipkan Untuk Games Pak Game Kita semua Sudah Saya sisipkan Tapi Nanti Pakai Ngedi Goiector Laptop Dan Speaker Kemudian Ada Enggak Menurut Pak Sophie Yang Menurut Pak Sophie Masih Kurang Kemudian Pengen Apa Untuk Melakukan Evaluasi Kedepan Bagaimana Memang Untuk SMK Apalagi Penjurusan Itu Ada yang Satu Kelas Hanya Perempuan Dan Satu Kelas Laki-laki Semua Sebetulnya Saya Sendiri Tidak Memasalahkan Itu Tapi Metode Pembelajarannya Mungkin Agak Sedikit Dijelaskan Contoh Saya Mengajar Penjurusan Otomotif Tidak Mungkin Saya Menjelaskan Sambil Bercanda Apalagi Sambil Ya Sengenges Mungkin Kalau Dijelaskan Saya Lebih Dipertegas Mungkin Sendirunya Itu Sifat Bunya SMK Ada Perempuan Semua Laki-laki Semua Membedakan Tiap Program Apalagi Perempuan Perempuan Tidak Boleh Dibu Dicindir Saja Langsung Menangis Sedikit Sedikit Lah Pak Mutu Dibu Makanya Saya Diferensiasi Tampuan Dan Dibu Tentunya Satu Anak Dan Anak Yang lain Mempunyai Wart Tadi Tadi Pak Sofi Menyampaikan Akan Mengembangkan Pembelajaran Sosial Emosional Nah Di kelas Nanti Rencananya Akan Dilakukan Seperti Apa Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Emosional Baik Dalam Kelas Nanti Insyaallah Salah Satu Yang Paling Berat Sebetulnya Musuh Kita Dalam Belajar Ngelas Asa Kantuk Itu Asa Kantuk Yang Nanti Akan Membuyarkan Kita Dalam Proses Pembelajaran Terpenting Mungkin Kalau Emosional Siswa Kita Masih Siswa Emosional Masih Cenderung Naik Turun Mungkin Emosional Masih Diakali Untuk Tasak Kantuk Itu Kadang Memang Ya Kalau Daya Ngantuk Saya Suruh Keluar Untuk Pasun Muka Kalau Misalkan Pasun Muka Tidak Ya Umut Permelah Supaya Nanti Anak Tidak Terlalu Ngantuk Dalam Pasun Belajaran Makanya Saya Selingi Di Pembelajaran Sosial Emosional Nanti Untuk Meningkatkan Konsentrasi Konsentrasi Menggunakan Apa Games Kemudian Bagi Menggunakan Apa Jika Ada Sesuatu Insidental Misalkan Ngantuk Ngantuk Untuk Terjemuka Supaya Tidak Ngantuk Lagi Ya Kalau Misalkan Disuruh Minum Minum Itu Yang Masalah Si Pak Yang Mening Anak Anak Enjoy Jangan Pembelajaran Tidak Terganggu Dengan Nama Kemudian Itu Sosial Emosional Yang Sudah Kesadaran Dili Siswa Apakah Dia sadar Kalau Ngantuk Dia sadar Dia Sudah Ngantuk Kemudian Kalau Pembelajaran Berdiferensiasinya Itu Yang Akan Dilakukan Apakah Berdiferensiasi Prosesnya Kontennya Atau Produknya Dan Seperti Apa Yang Sudah Saya Bayangkan Nanti Ketika Di Pembelajaran Nanti Mungkin Berdiferensiasi Yang Proses Pak Tata Nanti Di Endingnya Tidak Ada Produk Yang Saya Tampilkan Atau Yang Saya Buat Makanya Berdiferensi Berdasar Proses Ketika Pembelajaran Mungkin Keperat Klompok Saya Bagikan Untuk Membuat Project Ataupun Membuat Pemrogrammen Sederhani Berarti Nanti Diferensiasinya Yang Dilakukan Adalah Diferensiasi Proses Ya Kemudian Yang Dilakukan Nanti Membagi Minatnya Minatnya Sekaligus Nanti Saya Fokuskan Mungkin Kalau Kalo Perempuan Masakan Biasanya Kecantikan Juga Kalau Yang Perleng Laki-laki Misalkan Dijurusan Otomotif Tata Cara Membangun Barban Mungkin Membuat Plotsap Dan Sebagainya Kadang Ada Yang Mengbarban Tapi Tidak Bisa Lepas Itu Bagaimana Caranya Harus Ada Opsi Yang Bagaimana Kan Di Focat Sudah Dijuruskan Seperti Berarti Nanti Di Kelompokan Dibagi Sesuai Minatnya Betul Sesuai Minatnya Kalo Misalkan Perempuan Ada Yang Totomotif Ya Saya Rasa Totomotif Jadi Satu Kelompok Nanti Yang Lain Satu Kelompok Lagi Nanti Kalo Sudah Bisa Dipresentasikan Di Mungkin Itu Saja Ya Pak Ya Sudah Siap Semua Semoga Demi Mencedaskan Hidupan Bangsa Semoga Bisa Lancar Ya Pak Terima Berjalan Baik Dan Maksimal Ada Yang Perlu Didiskusikan Cukup Kita harus Siap Karena Kita harus Mengetahkan Bapak Bangsa Bapak 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 Sampai Jumpa Lagi Besok Di Ketihatan Bapak Ya Pak Ya Siap Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Baik Kita Bertemu Lagi Hari Kita Bertemu Satu Minggunya Tua Kali Ya Sedikit Akan Saya Review Mengenai Raka Yang Sudah Kalian Belajari Yaitu Elemen Satu Menerai Apa Berpikir Komprasional Ya Mungkin Kalian Pada Saat SMP Pada Saat Belajar Matural Informatikal Sudah Sedikit Dibahas Mungkin Paling Banyak Pengalaman Opis Ya Berpikir Komputasional Yang Tidak Apa Itu Berpikir Komputasional Dari Belakang Lihat Enggak Kurang Lihat Yang Apa Yang Menurut Menurut Saya Review Sedikit Saja Adalah Cara Berpikir Untuk Menyelesaikan Sesuatu Kalian Menemui Masalah Bagaimana Caranya Kamu Mengecahkan Masalah Tersebut Dengan Sebuah Tiga Jadi Kalian Berpikir Komputasional Untuk Menjelaskan Sebuah Masalah Caranya Bagaimana Setiap Masalah Menjadi Beberapa Bagian Atau Tarapan Yang Efektif Dan Eficien Contoh Yang Baling Mudah Bagaimana Supaya Kelas Ini Menjadi Mesih Tersebut Perupakan Metode Penyelesaian Masalah Menjadi Beberapa Begian Supaya Masalah Tersebut Bisa Terselesaikan Dengan Baik Dan Tentunya Aksilnya Juga Masalah Yang Pertama Fondasi Pertama Atau Metode Atau Prinsip Empat Berpikir Komputasional Pertama 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 Ini Dekomposisi Adalah Proses Pertama Masalah Terjadi Bagian Icil Pertama 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 kemudian kalau yang lain mungkin kalian pernah mendengar dalam sejarah ada dvd fmra penanda dvd fmra proses mengecap bahwa sebuah suku bangsa proses pengecahan sebuah bangsa atau kita sebut dalam dvd fmra juga masuk dalam tekong ketika masalah besar dikecilkan supaya masalah tersebut bisa tersebut dengan paham pengecahan masalah yang besar menjadi kecil menjadi beberapa yang paling mudah tadi jadwal tiket yang kedua adalah abstraksi mengidentifikasi dan mengekstrak bagian-bagian penting dari suatu permasalahan dan mengapaikan yang tidak penting sehingga memudahkan pokok setelah solusi yang kemarin sudah saya contohkan apa apa-apa tidak saya contohkan ketika rumah kalian dekat dengan rata api tapi jauh dengan jalan raya ada langsung berbunyi siap pagi sore atau apakah bumi itu bunyi mobil punya apa sebuah tretak hai 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 lihat langsung harus diabaikan kata proses tersebut tidak akan up-tretaksi contohnya berdua dan belajaran burung langsung ke sini tanpa perkenalan namanya tembak-temannya gurunya siapa gurunya mapelnya ngajar mapel apa enggak tahu tapi guru tersebut langsung menulis rumus rumus lingkaran ya kemudian rumus rezeki panjang ataupun menurunkan kubu contoh dari kabinnya tidak usah atau mengapaikan informasi yang tidak terlalu kemudian yang ketiga adalah alborikman menuliskan atau masih solusi melalui berpikir untuk mencapai tujuan atau solusi atau lebih singkatnya membuat petunjuk langkah demi langkah untuk mengejarkan sebuah masalah contoh kamu dari bangun tidur sampai ke sekolah apakah langsung duduk sampai sini jalan ataupun kamu setelah bangun tidur apakah langsung mandi atau langsung makan atau bangun tidur langsung ke sekolah kan harus melewati beberapa proses kan di dalamnya kamu ketika sudah mandi sudah mebrangkan ada jalan-jalan protes akhir kamu harus ke belakang lagi di jalan kamu tiba-tiba ketemuan taneng untuk menangkap saatnya kalau temukan taneng jadi kayak bagaimana misalnya belakang itu ya enggak sudah di jalan terlihat dari rumah dan proses tersebut dinamakan proses koliklimat atau nanti kita sebut dengan contohnya masalah koliklimat ataupun nanti kita membuat bagian polsat yang membuat dengan soal terimu harus kurut dari atas yang mulai dari start proses kemudian sampai ini yang mungkin kemarin sudah saya selesai sedikit ya kemudian yang terakhir adalah kemenangan orang 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 sesuai dengan menjadi beberapa kelompok supaya nanti membahas mengenai pocak mungkin kalian dari ke-12 simbol ini pastinya hanya ditulis atau yang hanya diterapkan dalam kehidupan jari-jari atau penjala penyakit tidak semuanya harus dikulis ya contoh contoh ini ada contoh untuk menghidupkan sebuah kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 yang satu kelompoknya menjadi 46 ya boleh dikasih selamat menikmati Hai Okay kemarin saya sudah menulis simbol beberapa simbolnya kamu hari ini nanti kapan saya tebab cocah kemarin kata-kata menyalakan kong-kong-kong.id supaya lebih bagus lebih sistematis silahkan dupamanya kami dibuka jangan ditulis tapi sudah ketika saya melihat kejam kalian hampir semuanya kalian membuat poncak itu asal gambar ada yang simbolnya setiap simbol mempunyai fungsi yang berbeda betul nggak? betul betul nggak? ya lagi diskusikan kira-kira tugas saya yang salah yang mana terus fungsinya kok bisa berbeda dilihat dari gambar yang sudah kalian kejahat oke saya tolongan satu ya saya tolongan satu disini saja start ya nggak start itu simbolnya namanya apa disitu terminator terminator apa-apa sama dengan pesimpanja pesimpanja namanya pak proses 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 itu dikenang atau di awal atau di akhir proses dikenang jadinya gambarnya posisi panjang di awal sampai di akhir salah tidak paham silakan diskusikan salah saya yang anak dapatkan kembali ya ambar lagi sesuai dengan simbolnya dan fungsinya apa dengan aksi makan makunya ya nah kita kembali yang sudah kiri kalau prosesnya berbeda rasanya penting selamat menikmati dilihat juga kalian belum sempurna gimana kemudian nama 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 Hai pekerjaan saya ya yang masing-masing ganti oh ya Oh ya 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 nanti selesai selesai yang sudah selesai yang berjalan-jalan yang satu kelompok saya akan membalikkan menjadi dua tolong masih ketiga yang sudah selesai yang belum ngepekan suara saya yang sudah selesai silahkan kalian membuat membuat nasi goreng yang ganjir silahkan membuat kocak nasi kuning nasi kuning dan nasi goreng nanti kalau sudah kita bahas harus ada simple decision ya ketika nasi goreng itu kurang asin bagaimana solusinya selesai coba selesai 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 kalau kalian bingung seperti ini lebih sekalian oleh membuat bebas tapi yang lumayan panjang ya lalu pengen sesuaikan dengan aku pengennya pengen apa minat saya membuat ini tapi jangan buat ini bagus air Hai bos sesuai dengan kalian hai 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 kudang ke-2 MP3 lagiOk Terima kasih. 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 nanti ada program yang presentasi dengan judul yang berbeda di sini terima kasih jadi Hai ya baik terima kasih Terima kasih. 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 disitu dijelaskan bahwa pembuatan nasi goreng berdasarkan dari awal sampai as coba perhatikan itu sebelum dihidangkan disitu ada simbol yang isinya apa di situ setelah dicoba rasakan ada dua kemungkinan rasanya makanya dari kelompok gelapan tadi menambahkan mengapa disitu aliran ya naik di garisnya ya enggak karena disini tambah tambahkan itu bisa tambahkan gagal misalkan kurang kebisnya alat baiknya ditambahkan simbol untuk apa supaya aliran pocah lebih sempurna dan hasil kalian juga lebih tebus kalau membuat tapi tadi ya ada yang senangnya pahit aja makanya kalau punya pahit bisa melindahkan oke apresiasi untuk ini kerjaan kerana juga bagus tidak ada yang salah terima kasih Terima kasih. 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 belajar ia sesuai dengan belajar kemudian tadi juga disampaikan menggunakan media ajar diajar proyektor kemudian poin terkemudian melakukan pengamatan disitu juga ada ini apa ya pembedaan antara anak yang suka visual dan audio Nah kemudian di percakapan PRA itu kan kita sudah menyampaikan juga ya bayang itu sudah berdiskusi area apa yang akan kita kembangkan bersama nih Nah apakah area area tersebut kan ada tiga ya PSE sosial emosional kemudian diferensiasi sama budaya positif Apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai menurut Mas Sofi Alhamdulillah dari ketiga aspek itu semuanya hampir tercapai Pak mungkin karena kita butuh literasi banyak Pak terutama literasi berdiferensiasi Pak karena merupakan diferensiasi mungkin model pembelajaran yang di arah sekarang ya Pak ya jadi itu Alhamdulillah dari ketiga aspek itu semuanya sudah saling mendukung Pak cuman ini kedepannya mungkin akan saya berbanyak untuk literasi yang berdiferensiasi Pak karena memang apalagi anak SMK anak SMK itu banyak keunikannya Pak ada yang senang langsung praktek ada yang teori dulu seperti itu Pak ada yang yang tadi visual ada yang lewat audio baru anak-anak mudeng atau bagaimana gitu Pak seperti itu berarti di area pengembangan tersebut kita akan menyepakati untuk tiga nanti diamati semua yang diamati semua Pak dan positifnya PSE nya sama diferensiasi sudah tercapai berarti hal yang baiknya tadi pembelajaran sudah sesuai modul kemudian area pengembangan sudah tercapai nah sekarang yang kurang atau yang masih perlu dikembangkan menurut Pak Sofi itu apa mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi Pak karena pembelajaran diferensiasi mungkin hal yang baru ya sebetulnya mungkin tidak baru ya Pak cuman namanya aja oh ya ternyata ini yang dinamakan pembelajaran diferensiasi padahal mungkin semua guru pun dari dulu awal mengajar sudah menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi jadi paling hanya untuk literasi yang berdiferensiasi nya Pak diferensiasi itu sih bagaimana apakah diferensiasi hanya membedakan siswa yang bodoh dan pinter ataupun bagaimana itu yang paling ditekankan di literasi untuk diferensiasi nya Pak gitu ya berarti walaupun tadi pembelajarannya itu sudah menerapkan diferensiasi cuma disitu masih perlu dikembangkan dikembangkan kembali dan perlu dipelajari kembali apa ya literasi nya dan tips-tipsnya supaya efeknya seperti apa itu kemudian apa namanya kedepannya setelah kita melakukan percakapan coaching ini harapan Pak Sofi itu apa kemudian rencana kedepannya bagaimana Pak untuk saya sebetulnya dengan adanya coaching seperti ini malah tambah semangat dalam pembelajaran Pak ternyata pembelajarannya sesungguhnya itu sangat menyenangkan kalau kita sesuaikan dengan alur yang sudah kita buat sebetulnya alur itu sudah kita buat pada saat pembuatan modul ajar tapi kita tidak menyadari Pak karena apa yang penting modul ajar jadi ternyata ada tahapan tahapannya Pak mulai dari refleksi kemudian ada penilaian sumatif dan lain sebagainya seperti itu Pak kemudian untuk area pengembangan mungkin tadi Pak untuk pembelajaran dalam proses pembelajaran dan itu yang tadi saya tekankan adalah literasi Pak itu yang saya tekan adalah literasi karena saya juga jujur yang namanya minat baca kurang Pak apalagi basicnya adalah anak SMK anak SMK itu cenderung ke visual makanya bagaimana supaya visual dan literasi itu sama-sama saling beranulah berkesinambungan Pak antara literasi dan tadi visual seperti itu Pak ya tadi sudah dijelaskan juga terkait apa ya Pak ternyata ketika kita melakukan APM itu sudah bikin modul ajarnya tapi terkadang kita nggak sadar bahwa modul ajar tersebut ternyata sudah baik baik betul kita nggak dipakai iya udah bikin kadang-kadang guru hanya membuat modul ajar yang penting dikumpulkan dan selesai ternyata di dalam modul ajar itu sudah ada tahapan tahapannya mulai dari pertemuan satu kita membahas apa pertemuan dua sampai selesai Pak dan disitu sudah ada refleksi dan lain sebagainya juga ada disitu berarti kedepannya sebagai pegangan itu bagaimana Pak pegangan mengajar sebagai modul ajar Pak yang jelas modul ajar dulu mungkin kita kuasai dulu Pak dengan kuasanya dengan cara Pak ya literasi tadi intinya adalah literasi sering membaca dan langsung menerapkan di anak didik kita seperti itu kemudian setelah hari ini harapan Pak Sofi kemudian rencananya ke depan apakah akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi PSE dan budaya positif yang dikolaborasikan itu diterapkan di pembelajaran berikutnya atau bagaimana jelas Pak tadi antara diferensiasi kemudian budaya positif dan satu lagi pasti akan saya terapkan dengan cara berkolaborasi ketika-ketikannya Pak karena kemarin pada saat coaching oh ya ternyata seperti ini ya Pak pembelajaran yang sesungguhnya dan enak dan anak-anak pun enjoy Pak dalam kegiatan pembelajaran tidak ada yang walaupun ya kadang ada rasa takut minit dan sebagainya Alhamdulillah mereka semua semangat ya itu saja Pak mungkin lihat sedikit dari saya kemarin Pak Sofi sudah melakukan kegiatan dengan baik ya mulai dari pembukaan diawali dengan berdoa kemudian melakukan observasi di kelas kemudian membentuk lompak untuk meningkatkan pembelajaran sosial emosional itu sudah baik dipertahankan dan selanjutnya ditingkatkan ya Pak ya siapa nah itu nanti kita terus berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita khususnya dan umumnya pendidikan di Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin cukup nama Pak atau ada